Adabul alim wal muta'alim Etika seorang guru, orang alim, wal muta'alim dan orang yang belajar Ya kalau mau didefinisikan, kita semua itu alim sekaligus muta'alim Sedikit apapun ilmu yang kita punya, sebenarnya kita punya tugas untuk menyampaikan Diakui atau tidak, kita itu punya level tertentu kealiman, level pengetahuan tertentu Tapi juga pasti ilmu kita tidak final, kita juga seorang muta'alim, pembelajar Muta'alim yang tidak alim, berarti ilmunya tidak manfaat Murid yang tidak jadi guru, itu ilmunya sia-sia, tidak jalan Ya ngajar itu kan tidak cuma cerama kayak gini, kamu mencontohkan menjalankan ilmumu Sehingga orang lain meniru, itu juga kan sama dengan ngajar Jadi muta'alim itu harus alim, kalau tidak begitu ilmunya tidak berbuah Dan alim juga harus muta'alim Kalau ada seorang pinter kok tidak mau belajar lagi, merasa ilmunya sudah final Maka sebenarnya dia sudah libur jadi alim, tidak alim lagi Karena kealiman itu diantara cirinya orangnya tawaduk Nanti kayak taklim muta'alim kemarin, tidak sombong Begitu orang merasa dirinya sudah selesai menguasai semua ilmu wis pinter itu Di situ ada indikasi kesombongan Maka alim yang tidak muta'alim itu orang yang sombong Muta'alim yang tidak alim itu orang yang mandek Ilmunya tidak manfaat Jadi adabul alim wal muta'alim itu sebenarnya kita semua tujuannya Bukan yang lain